Sejumlah pejabat aparatur sipil negara ASN maupun keluarga terus menuai sorotan publik lantaran gemar pamer kemewahan di media sosial. Nama Kepala Badan Pertahanan Jakarta Timur, Sudarman Haryasa Putra menjadi sorotan publik, usai istrinya Vidya Pisgarista kerap memamerkan kekayaan di media sosial pribadinya. Terkait memamerkan gaya hidup mewasang istri di medsos, Sudarman masuk dalam daftar pegawai BPN yang akan dipanggil oleh Kementerian ATR BPN. Sebelumnya pejabat pajak Rafael Alun juga menjadi sorotan. Ketidakwajaran harta dan kekayaan eks Kepala Bagian Umum di Direkturat Jenderal Pajak Kemenkiu ini disorot usai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandi Satrio. Istri maupun anak Rafael kerap kali pamer kemewahan dengan mengendarai Moge dan Rubicon di medsos. Akibatnya, netizen mencurigai ketidakwajaran harta Rafael yang terlalu besar untuk pejabat Eslon 3 di Kementerian Keuangan. Masih dari lingkungan Kementerian Keuangan, Eko Darmanto, mantan Kepala Kantor Beacuka Yogyakarta ini disorot lantaran gemar pamer dengan kendaraan mewah di media sosial. Kemenkiu akhirnya melakukan penyelidikan internal dan terbukti beberapa aset yang tidak dilaporkan di LHKPN, termasuk beberapa Moge-nya. Akibat ulahnya, Eko dicopor dari jabatannya dan akan dilakukan penyelidikan atas ketidakwajaran hartanya. Berikutnya ada Andi Pramono, Kepala Beacuka Yogyakarta Makassar. Kepala Beacuka Yogyakarta Makassar ini pun viral, usai istri dan anaknya kerap pamer kemewahan di media sosial. Andi pun harus diperiksa untuk melihat ketidakwajaran harta yang dimiliki. Apalagi, Andi diduga memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur. Selain penyelidikan di internal Kementerian Keuangan, Lembaga Antirasuah KPK berencana memanggil Andi untuk meminta penjelasan terkait ketidakwajaran harta dan kekayaan yang dilaporkan. Tak hanya netizen, gaya hidup mewah dan pamer kekayaan di media sosial ini turut disorot Presiden Jokowi. Jokowi meminta agar semua pimpinan kementerian dan lembaga bisa mendisiplinkan jajaran agar tak mencederai kepercayaan masyarakat. Beri lakunya Jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuasa, kemudian pamer kekayaan, Selain itu, saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para dibawahnya, dan memberi tahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Tim Liputan Media Group Network Kegaduhan soal uji materi sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi kian panjang. Kini mulai banyak pihak yang memprediksi MK akan mengabulkan permohonan sistem pemilu. Artinya, sistem pemilu diduga akan berubah dari terbuka menjadi tertutup. Prediksi teranyar justru disampaikan oleh petinggi P3, Roma Hormuzi. Yang menyebut bahwa sistem pemilu akan mengarah ke proporsional tertutup. Apa yang disampaikan Roma Hormuzi itu cukup mengejutkan. Sebab politisi yang akrab di Sapa Romi itu adalah kader partai politik yang selama ini bersama tujuh parpol parlemen lainnya mendukung sistem pemilu terbuka. Selain Roma Hormuzi, pihak lain yang pesimis MK akan tetap mempertahankan sistem pemilu terbuka adalah ex-wamen kumham, Denny Indrayana. Ia bahkan mendapat informasi itu dari pejabat tinggi negara. Jadi ini satu informasi yang keluar dari, ya tidak saya bisa sebutkan, namanya dan posisinya apa, tapi sangat strategis. Jadi tidak bisa saya anggap itu informasi yang sambil lalu, karena ini orang mestinya punya informasi yang valid ya, berkait dengan kedudukannya yang sangat strategis. Apakah itu bisa menjadi pintu masuk perundahan pemilu? Ya, mestinya tidak ya. Sidang uji materi sistem pemilu di MK kini masih berjalan. Mayoritas pihak terkait yang telah memberikan keterangan umumnya menolak sistem pemilu diubah. Selain bertentangan dengan prinsip demokrasi, perubahan sistem pemilu bukan menjadi ranah MK. Kemudian kami membuktikan bahwa apakah pengaturan tentang sistem proporsional terbuka itu adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dari hasil atau dari naskah rapat, apa namanya, rapat pleno dalam pembahasan RUU tahun 2017, di situ disebutkan bahwa sistem proporsional terbuka ternyata merupakan bagian dari paket pembahasan tentang presidensial threshold, parliamentary threshold, kemudian penentuan kursi, dapil, dan sistem pemilihan. Itu menunjukkan bahwa itu satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada alasan yang cukup secara hukum tata negara untuk mengubah pemilu beralih ke tertutup. Artinya, hak rakyat akan ditindas untuk kesekian kalinya kalau sampai, pemilu menjadi proporsional tertutup. Tim Liputan, Metro TV Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan terobosan dengan meluncurkan kampung wisata kreatif di Sentra Sepatu, Jepaduyo. Meski kondisi Sentra Sepatu sempat terpuruk pas jawaban demi COVID-19, namun nyatanya, kawasan ini masih menjadi destinasi wisata belanja, baik wisata lokal maupun manja negara. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan dengan diresmikannya kampung wisata kreatif Sepatu, Jepaduyo. Produk-produk kulit buatan para peracin bisa sebagi terus berkembang. Ini kita meresmikan satu lagi kampung wisata kreatif, melekapi enam kampung wisata kreatif yang sudah ada. Mudah-mudahan tadi tempat ini bisa memproduksi barang-barang yang baik, bisa juga nanti menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Sentra, Jepaduyo. Sentra Sepatu, Jepaduyo merupakan kampung wisata kreatif ketujuh di Kota Bandung. Dan tahun ini, Pemkot Bandung menargetkan untuk aktifasi delapan kampung kreatif. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak sektor ekonomi di Kota Bandung pasca pandemi COVID-19 yang meladar. Dari Bandung, Iwan Gumilar, Media Group Network.